Swathang tidak mau melayaninya, dia malah membuang muka dan melanjutkan langkahnya. Akan tetapi laki-laki itu melompat dan menghadang di depannya sambil bertolak pinggang. Eit, nanti dulu. Berani kau menghina perwira Ahmed. Dia bukan hanya liai dan penembak tepat, juga banyak wanita tergila-gila kepadanya. Dan kau berani memandang rendah? Swathang memandang dengan mata melotot lalu mendengus, pergilah sambil melangkah terus. Melihat darah yang begitu cantik, apalagi di sana banyak kawan yang menyaksikannya, maka prajurit itu lantas gatal tangan. Dia melangkah maju, kemudian meraih dan berhasil menangkap lengan gadis yang saat itu sedang gundah hatinya. Di samping sedang memikirkan banyak hal, Swathang tidak menduga prajurit itu akan berani berbuat selancang itu, maka tidak heran jika lengannya dapat ditangkap begitu saja. Langsung darah gadis ini meluap naik hingga mukanya merah. Dan kau laki-laki kurang ajar Swathang berkata, dan sekali dia menggerakkan lengannya yang terpegang, dia berbalik sudah memegang pergelangan tangan laki-laki itu dan begitu dia membetot, laki-laki itu jatuh tersungkur mencium tanah. Ayuh, berani kau memukulku prajurit itu marah sekali dan cepat dia melompat dan menubruk. Plak! Aunggah prajurit itu terlempar dan mengaduh-aduh, mukanya membengkak. Melihat kejadian ini, lima orang prajurit kawan orang pertama itu menjadi marah dan menerjang maju. Tangkap, dia tentu matumata. Swathang merasa muak sekali dan juga marah. Melihat lima orang itu menerjang dan hendak berlomba menangkap dan merangkulnya, kaki tangannya bergerak dan dalam segedrakan saja, lima orang itu pun roboh tersungkur dan tidak dapat berlagak lagi karena mengaduh-aduh kesakitan. Tentu saja keadaan menjadi ribut dan banyak anak buah pasukan mengurung. Akan tetapi tiba-tiba perwira yang ahli menggunakan anak panah tadi meloncat maju dan menghadik. Mundur semua. Setelah orang-orang mundur tidak melanjutkan gerakan mereka untuk mengeroyok, perwira itu membungkuk di depan Swathang sambil berkata, harap Nona maafkan. Sudah lazim bahwa anak buah pasukan selalu bersikap kasar. Nona tentu bukan orang sini, kalau boleh bertanya hendak ke manakah? Hem, pikir Swathang. Pantas kalau banyak wanita tergila-gila. Memang perwira yang bernama Amet ini gagah sekali. Perwira bernama Amet ini memang gagah dan tampan, amat keras daya tariknya terhadap wanita terutama sekali sepasang matanya yang tajam dengan bulu mata panjang lempik dan alis yang tebal itu. Juga dagunya berlekuk dan menambah kejantanannya. Selain tampan dan gagah, juga laki-laki ini pandai bersikap manis terhadap wanita. Sudahlah, kata Swathang. Asal mereka jangan kurang ajar, aku pun tidak ingin mencari permusuhan. Bahkan aku ingin menghadap kaisar untuk membantu perjuangannya. Dimanakah aku dapat menghadap kaisar? Mendengar ucapan gadis yang cantik jelita dan gagah itu, seketika lenyaplah kemarahan para prajurit. Air, kiranya seorang lihiap, pendekar wanita. Tentu tokoh Kang Ongu kenamaan. Perwira amper menghentikan ribut-ribut itu dan kembali dia tersenyum, manis dan menarik sekali. Untuk membantu perjuangan, tidak perlu menghadap Sri Baginda, Nona. Tidak mudah menghadap Sri Baginda yang sedang sibuk. Kebetulan di sini juga merupakan markas dan dipimpin Bong Chiang Kun. Banyak pula orang-orang Kang Owi yang telah diterima menjadi sukarelawan. Akan tetapi baru sekarang datang seorang sukarelawati seperti Nona. Ahaha, terimalah hormat dan rasa kagumku, Nona. Engkau tentulah yang disebut pendekar wanita dari dunia Kang Ong, bukan? Suat Hang tidak peduli, yang penting adalah membantu perjuangan untuk membasmi anlusan dan keturunan atau penggantinya. Dapatkah aku bertemu dengan Bong Chiang Kun? Tentu saja. Akan tetapi, perkenankanlah aku memuaskan keinginan hatiku yang sudah terpendam bertahun-tahun untuk menyaksikan kelihayaan seorang pendekar wanita dari timur, Nona. Perwira Ahmed memperlihatkan gendoanya. Dapatkah Nona mainkan gendoa dan anak panah? Suat Hang maklum bahwa dia hendak diuji, dan siapa tahu, mungkin perwira ini termasuk seorang di antara para pengujinya. Senjata ini kurang praktis untuk pertandingan jarak dekat dan terang-terangan. Perwira Ahmed mengerutkan alisnya, akan tetapi bibirnya tetap tersenyum manis. Benarkah? Nona, dengan gendoa ini aku dapat merobohkan musuh dalam jarak seratus langkah, biarpun musuh itu menggunakan senjata apapun untuk melindungi dirinya. Aku dapat melepaskan anak panah terus-menerus dan bertulit-tulit sampai puluhan batang. Hem, mungkin berhasil merobohkan segala burung dan manusia yang bodoh saja. Wah Ahmed membelalakan matanya. Apakah di dunia ini ada orang yang sanggup menyelamatkan diri dalam jarak seratus langkah dari gendulaku? Boleh kau coba? Aku bersedia. Eh, ih, jangan, Nona. Aku akan menyesal selama hidupku kalau sampai melukaimu, apalagi membunuhmu. Tidak perlu khawatir, aku malah akan menghadapi hujan anak panahmu itu dengan tangan kosong. Mustahil. Orang Han yang pertama kali dirobohkan swathang kini mendekat. Karena dia maklum akan kelihayan darah itu, kini dia hendak mencari muka dan berkata, Saudara Ahmed, jangan memandang rendah seorang lihiap. Dia pasti akan sanggup memenuhi kata-katanya. Atas dorongan dan desakan banyak orang, akhirnya Ahmed mau juga mencoba kepandayan wanita cantik jelita itu. Dengan tenang swathang melangkah sambil menghitung sampai seratus langkah, pendek-pendek saja, kemudian membalik dan menghadapi Ahmed dengan metel, tak berkedip. Wah, terlalu dekat. Terlalu dekat sekali. Langkahmu begitu pendek-pendek, Nona. Ini hanyalah lima puluh langkah, tidak ada seratus Ahmed berteriak sambil melangkah mundur sampai lima puluh langkah. Diam-diam swathang memuji kejujuran dan niat baik di hati perwira asing itu. Terserah kepadamu. Nah, aku sudah siap, katanya. Ahmed ragu-ragu, mukanya agak pucat. Tapi, tapi, setidaknya kau harus membawa pedang untuk menangkis atau sebuah perisai. Tidak perlu. Seranglah. Didesak oleh orang banyak, dan memang di dalam hatinya dia juga merasa penasaran sekali. Ahmed lalu memasang lima batang anak panah di gendewanya, dan masih ada puluhan batang di tempat anak panah yang siap untuk disambar tangan kanan menyusul rombongan anak panah terdahulu. Nona, siap dan hati-hati lah teriaknya. Terdengar suara menjepret ketika tampak lima sinar berturut-turut meluncur ke arah swathang, diikuti oleh puluhan pasang metu yang tidak berkedip dan dengan hati penuh ketegangan. Swathang melihat betapa lima batang anak panah itu meluncur di sekeliling tubuhnya. Tahulah dia bahwa orang itu memang amat hebat ilmu panahnya akan tetapi juga amat lembut hatinya terhadap wanita sehingga sengaja membuat anak panah rombongan pertama menyelowing. Dia diam saja tidak bergerak, membiarkan lima batang anak panah itu lewat, diikuti seruan menahan nafas dari semua orang yang sudah merasa ngeri melihat Nona itu sama sekali tidak mengelak. Ahmed membelalakan matanya hampir dia tidak percaya. Anak panahnya itu hanya sedikit saja selisihnya dari kulit tubuh wanita itu, namun wanita itu dengan tenang saja berdiri dan tidak bergerak. Tidak perlu sungkan, bidik yang tepat swathang berkata setelah dia merasa yakin bahwa luncuran anak panah itu dapat diikuti dengan pandang matanya sehingga mudah bagi dia untuk menjaga diri. Lima batang lagi anak panah sudah berada di genewa amat dengan cepat bukan main. Kembali terdengar suara menjepret ketika lima batang anak panah itu menyambar seperti kilat ke arah swathong. Darah itu melihat betapa lima batang ini menyambar ke arah kakinya semua, maka dia mengerti bahwa Ahmed masih saja khawatir kalau-kalau mencelakainya, maka dia meloncat dan sekaligus menendang ke bawah sehingga dia bukan hanya mengelak, bahkan berhasil menendang runtuh semua anak panah itu. Ahmed mengeluarkan seruan kagum dan kini dia pun tidak ragu-ragu lagi akan kehebatan pendekar wanita itu. Anak panahnya meluncur bertubi-tubi seperti hujan derasnya, susul menyusul ke arah tubuh swathong. Darah ini pun memperlihatkan kepandainya. Sambil mengelak berlomcatan ke sana sini, tangannya menyambar dan dua batang anak panah ditangkapnya dengan kedua tangannya. Dia lalu menggunakan dua batang anak panah itu untuk menangkis semua anak panah yang datang menyambar, kemudian dengan cepat dan tak terduga-duga dia menyambitkan sebatang anak panah yang luncur cepat ke arah Ahmed. Awah Ahmed berteriak kaget dan gendawanya terlepas dari tangan kirinya karena tangan kirinya itu kena sambar sebatang anak panah. Gendawanya terlepas akan tetapi tangan kirinya tidak terluka karena anak panah yang menyambar tangannya itu dilepas dengan keli balik sehingga bukan ujung yang runcin yang mengenai tangannya, melainkan ujung belakang yang bulu-bulunya telah dibuang. Ahmed segera lari menghampiri Suat Hong, memandang penuh kagum, kemudian dia membungkuk sampai dalam sambil berkata, Duhai, Nona adalah setangkai bunga di tengah padang pasir. Satu di antara puluhan ribu wanita belum tentu ada yang seperti Nona, saya merasa kagum dan hormat sekali. Wajah Suat Hong menjadi merah. Bukan main hebatnya pujian yang keluar dari mulut pria ini, pujian yang aneh dan istimewa. Akan tetapi sebelum dia menjawab terdengar kaki kuda berderap dan muncullah seorang panglima sebangsa Ahmed naik kuda. Usia panglima ini tentu sudah empat puluhan tahun, tinggi besar dan berwibawa, gagah dan juga tampan. Akan tetapi begitu bertemu pandang, Suat Hong merasa tidak suka kepada panglima ini karena pandang matu itu seolah-olah hendak menelanjangi dan sinar matu orang itu seperti dapat menembus pakaiannya. Ahmed cepat berdiri dengan tegak memberi hormat kepada atasannya. Panglima itu lalu bertanya kepada Ahmed dalam bahasa mereka sendiri yang tidak dimengerti oleh Suat Hong, dijawab pula oleh Ahmed. Panglima itu mengangguk-angguk, bicara lagi lalu memutar kudanya pergi dari tempat itu setelah melempar kerling penuh gairah dan kagum ke arah Suat Hong. Nona, komandanku tadi bertanya tentang Nona dan menyuruh Nona langsung saja menghadap Bong Siangkun untuk melapor. Tentu saja bantuan tenaga seorang yang berkepandaian tinggi seperti Nona amat diharga dan dibutuhkan. Mari Nona, saya antar. Kau baik sekali, terima kasih, jawab Suat Hong yang merasa memperoleh seorang sahabat dalam diri perwira yang simpatik ini. Nama saya Ahmed, Nona. Suat Hong tersenyum, mengerti bahwa itulah kera yang sopan dari sahabat barunya untuk menanyakan namanya. Dan nama Kuhan Suat Hong. Mereka memasuki sebuah bangunan besar. Di ruangan dalam, Ahmed membawa Suat Hong ke dalam sebuah kamar di mana duduk seorang tua berpakaian Panglima Perang. Orang ini berusia 50 tahun lebih, mukanya bulat. Matanya yang sipit menjadi agak lebar ketika dia memandang Suat Hong yang datang bersama Ahmed. Setelah memberi hormat, Ahmed berkata, Nona Han Suat Hong ini ingin menjadi sukarlawati. Hem, aku sudah mendengar dari kawandanmu. Kau boleh pergi meninggalkan Nona ini di sini, jawab Panglima Bo dengan sikap angkuh. Menyaksikan sikapnya ini saja Suat Hong sudah merasa kurang senang. Ahmed memberi hormat, melirik kepada Suat Hong lalu melangkah keluar dengan tegap. Setelah derap kaki Ahmed tidak terdengar lagi, kamar itu menjadi sunyi sekali biarpun di situ. Selain Bong Chiang Kun dan Suat Hong, masih terdapat empat orang pengawal yang berdiri di sudut kamar seperti arca. Silakan duduk, Nona. Suara Bong Chiang Kun berubah, tidak singkat dan keras seperti tadi, melainkan lunak dan manis. Hal ini membuat Suat Hong makin tidak senang lagi, akan tetapi karena kedatangannya hendak membantu kerajaan melawan pemberontak. Bukan hendak berhubungan dengan orang ini, dia tidak banyak cakap, lalu duduk. Kami telah mendengar akan kelihayaan Nona yang mendemonstrasikan kepandayan di luar tadi. Kebetulan sekali kedatangan Nona, karena Kaisar memang membutuhkan seorang pengawal wanita untuk menjaga keselamatan keluarga Kaisar. Oleh karena itu, harap Nona menanti di dalam pesanggerahan. Kalau kesempatan sudah terbuka, kami akan mengantarkan Nona untuk menghadap Kaisar sendiri. Girang juga hati Suat Hong karena dia lebih senang untuk bekerja dekat dengan keluarga Kaisar daripada bekerja sama dengan para prajurit Kaisar itu. Pula, memang karena merasa bahwa ayahnya adalah masih sederah dengan keluarga Kaisar maka dia berkeinginan membantu keluarga Kaisar. Pekerjaan menjadi pengawal untuk melindungi keselamatan keluarga Kaisar amatlah cocok baginya. Baik, saya akan menanti, jawab Suat Hong. Setelah mencatatkan nama Suat Hong, Bong Chiang Kun sendiri lalu mengantarkan gara itu pergi ke pesanggerahan, yaitu sebuah bangunan yang terpencil, berada di pinggir gunung, bangunan yang bentuknya indah dan mungil. Ketika menuju ke bangunan ini, Suat Hong melihat beberapa orang penjaga yang jumlahnya hanya belasan orang. Akan tetapi senjata mereka aneh, yaitu sebatang pedang yang bengkak-bengkok seperti ular dan memegang perisai yang bentuknya seperti batok kura-kura. Mereka ini adalah pasukan istimewa, pasukan pengawalku, kata Bong Chiang Kun menjelaskan dengan nada suara bangga ketika Suat Hong memandang mereka yang berdiri tegak dan memberi hormat kepada Bong Chiang Kun dengan gagah. Setelah mereka memasuki pesanggerahan, Bong Chiang Kun melanjutkan, mereka terdiri dari orang-orang pilihan, bermacam suku bangsa di barat dan utara. Akan tetapi Suat Hong sudah tidak memperhatikan lagi cerita tentang pasukan pengawal tadi, karena dia sedang memperhatikan keadaan pesanggerahan yang cukup mewah itu. Rumah ini kosong tanyanya. Memang dikosongkan dan disediakan untuk tamu agung. Karena sekarang tidak ada tamu, maka Nona boleh beristirahat di sini barang sehari dua hari untuk menanti kesempatan Kaisar dapat menerima Nona menghadap. Saya akan mengirim dua orang pelayan wanita untuk melayani segala keperluan Nona, dan sekarang juga saya akan berusaha melaporkan kedatangan Nona kepada Kaisar. Suat Hong hanya mengangguk dan pembesar itu pergi meninggalkannya. Ketika Suat Hong sedang memeriksa keadaan pesanggerahan itu yang ternyata mewah dan lengkap dengan kamar tidur yang indah, masuklah dua orang pelayan wanita membawa perlengkapan dan bahan masakan. Kami menerima perintah untuk melayani Nona di sini, kata mereka dan segera mereka sibuk di dapur. Suat Hong merasa tidak enak hatinya. Dia melamar untuk menjadi pejuang membantu Kaisar, akan tetapi dia diterima seperti seorang tamu agung, ditempatkan di rumah mungil dan dilayani dengan istimewa seperti dimanja. Apakah karena dia wanita? Ataukah karena dia memperlihatkan kepandainya tadi dan dipilih menjadi pengawal keluarga Kaisar? Dia ingin melihat-lihat keadaan di luar. Akan tetapi baru saja dia meninggalkan pondok itu sejauh belasan langkah, tiba-tiba muncullah tiga orang pengawal istimewa yang bersenjata pedang berbentuk ular dan perisai kura-kura tadi. Harap Nona jangan meninggalkan pondok. Kami diperintah untuk menjaga pesanggerahan, dan kalau Nona memaksa pergi kami harus mengawal Nona. Suat Hong mengerutkan alisnya. Akan tetapi karena maksud itu baik, biarpun dianggapnya tidak ada gunanya, aneh dan menyebalkan, dia tidak menjawab melainkan kembali memasuki pondok, terus ke kamar dan merebahkan diri di atas pembah ringan. Dia merasa seperti seorang asing di situ. Tiba-tiba dia tersenyum teringat kepada Ahmed. Untung ada orang yang simpatik itu. Setidaknya, dia yakin bahwa dia mempunyai seorang sahabat yang boleh dipercaya. Akan tetapi baru saja dia beristirahat di atas tempat tidur yang lunak itu, terdengar suara hiruk pikuk di luar. Suat Hong yang memang selalu merasa tidak enak itu meloncat dan berlari keluar. Kagetlah dia ketika melihat bahwa yang datang adalah Bong Chiang Kun dan Panglima Arab Tinggi Besar yang menjadi atasan temet tadi. Mereka diiringi oleh tujuh orang pelayan pria yang membawa baki tertutup. Begitu berhadapan, Bong Chiang Kun menjura dengan hormat sambil berkata, Kiong Hai, Selamat, Nona Han. Kami telah menghadap Kaisar, dan karena beliau masih sibuk, mulai besok lusa Nona boleh menghadap sendiri. Sementara itu beliau mengirim kami berdua untuk menemani Nona menerima hidangan yang dikirim dari dapur keluarga Kaisar. Hati Suat Hong tidak senang dan curiga, akan tetapi karena nama Kaisar disebut-sebut, dia tidak berani menolak. Dia tahu bahwa penolakan hadiah dari Kaisar dapat diartikan penghinaan dan pemerontakan. Banyak dia mengerti tentang peraturan kerajaan, karena selain dia sendiri adalah putri raja di Pulau Es juga dia banyak membaca kitab-kitab ayahnya tentang kehidupan keluarga raja di daratan besar. Terpaksa dia membalas dengan menjurap penuh hormat, kemudian bersama dua orang panglima itu dia memasuki pondok dan duduk menghadapi meja besar bersama mereka berdua. Setelah hidangan yang lengkap dan masih panas diatur di atas meja dan para pelayan mudur berdiri di sudut, dua orang pelayan wanita muncul melayani mereka makan minum. Bong Kiang Kun memperkenalkan panglima itu sebagai panglima yang menjadi komandan dari pasukan Arab yang membantu. Kami mengandalkan bantuan sahabat-sahabat dari barat ini untuk merampas kembali kota raja, antara lain Bong Kiang Kun berkata, akan tetapi urusan itu hanya didengarkan sepintas lalu saja oleh Suat Hang yang menghendaki agar pertemuan ini cepat selesai. Dengan tangannya sendiri Bong Kiang Kun lalu mengisi cawan-cawan kosong di depan Suat Hang, panglima Arab, dan dia sendiri, lalu mengangkat cawan Arab sambil berkata, mari kita mulai makan minum bersama dengan mengucapkan terima kasih kepada Seri Baginda dengan mengangkat cawan penghormatan untuk kejayaan Seri Baginda Kaisar. Suat Hang mengangkat cawan dan minum bersama mereka, kemudian Bong Kiang Kun mempersilahkan Suat Hang dan panglima Arab itu untuk mulai makan. Sambil makan, Bong Kiang Kun dengan gembira menceritakan keadaan mereka, kekuatan yang sedang mereka susun, juga menceritakan kekacauan di kota raja sebagai akibat perebutan kekuasaan di antara para pemberontak sendiri. Betapa anlusan dan puteranya tewas dan sekarang si Subeng yang berkuasa juga menghadapi persaingan dari bekas kawan-kawannya sendiri. Hahaha, seperti sekumpulan anjing memperebutkan tulang dia menutup ceritanya sambil tertawa-tawa. Panglima Arab itu yang diperkenalkan tadi bernama Husin bin Siddiq. Komandan ini mengeluarkan sebuah guci yang bentuknya seperti tanduk kebau, lalu membuka tutupnya. Segera tercium bau harum yang aneh. Sambil tertawa dia mengacungkan guci tanduk kerbau itu sambil berkata, Nona adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi dan dipilih untuk menjadi pengawal Seri Baginda, karena itu sudah sepatutnya menerima penghormatan kami dengan anggur padang pasir ini. Marilah kita minum tiga cawan. Cawan pertama, demi keselamatan Seri Baginda sekeluarga dia mengisi cawan arak di depan Suat Hong, tidak banyak, hanya setengah cawan kurang. Karena dia diajak minum demi keselamatan keluarga Kaisar, tentu saja Suat Hong tidak menolak, apalagi karena dia melihat betapa Bong Kiangkun dan Panglima Husin sendiri juga minum. Diminumnya cawannya dan ternyata anggur itu enak dan tidak begitu keras, manis dan harum, sungguh pun agak aneh harumnya. Secawan lagi kita minum demi persahabatan kita. Kembali Suat Hong minum dari cawan araknya yang sudah diisi lagi setengahnya. Dan cawan terakhir kita minum untuk kemenangan perjuangan kita. Sekali ini cawan itu diisi penuh. Karena anggur itu sama sekali tidak mendatangkan pengaruh apa-apa, Suat Hong tidak khawatir dan minum anggur itu sampai habis. Panglima Husin dan Bong Kiangkun tertawa girang dan melanjutkan makan minum sepuas-puasnya. Setelah kinyang, kedua orang Panglima itu berpamit. Sambil tertawa Bong Kiangkun berkata, harap Nona jangan pergi meninggalkan pesang gerahan ini. Siapa tahu tiba-tiba saja Sri Baginda Kaisar telah siap menerima kunjungan Nona. Hal itu bisa saja terjadi di siang hari atau di malam hari. Sebaiknya kalau Nona mengasuh saja dalam pesang gerahan dan sewaktu-waktu, kalau Sri Baginda menghendaki, aku sendiri atau Panglima Husin yang akan datang menjemput Nona. Suat Hong mengangguk. Setelah dua orang Panglima itu pergi dan meja dibersihkan lalu ditinggal pergi oleh para pelayan, dia lalu minta kepada wanita pelayan untuk menyediakan air. Setelah mandi dan tukar pakaian, Suat Hong kembali beristirahat di dalam kamar yang indah itu. Berada di dalam kamar ini teringatlah dia akan kamarnya sendiri di Pulau Es, kamar yang lebih indah dan lebih menyenangkan lagi. Dia menutup mulut dengan tangan dan menguap, menggoyang-goyang kepalanya. Mengapa dia begini mengantuk? Dia menguap lagi. Bukan nih. Rasa kantuk sukar dipertahankannya lagi. Aneh sekali. Hari baru menjelang senja, belum malam. Pula habis makan dan mandi, mana bisa mengantuk? Kembali dia menguap dan Suat Hong meloncat bangun, duduk sambil memegangi kedua pelipisnya. Ini tidak wajar, pikirnya. Rasa kantuk menyerangnya amat hebat. Terbayanglah wajah Panglima Husin yang mengajaknya minum sampai tiga kali, kemudian terbayanglah dan terdengar lagi kata-kata Bong Chiang Kun yang menyatakan bahwa kalau Kaisar menghendaki, sewaktu-waktu dia atau Panglima Husin akan datang menjenguknya. Semua ini dilakukan sambil tertawa-tawa dan seakan-akan ada main method di antara kedua orang Panglima itu. Selaka dia mengeluh. Ingin dia turun membasahi muka dengan air, akan tetapi dia tidak kuat. Baru saja dia turun, dia sudah terguling ke atas lantai karena kepalanya pening dan Suat Hong sudah tidur di atas lantai dengan pulasnya. Tak lama kemudian, setelah matahari mulai condong ke barat, sesosok bayangan seorang pemuda berkelebat dan mengintai pesanggerahan itu dari balik batu-batu gunung. Pemuda ini tinggi besar, gagah dan tampan, dengan sebatang pedang di punggungnya, berpakaian sederhana dan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Pemuda ini adalah Kuei Elun. Bagaimana dia dapat datang di tempat jauh itu? Seperti telah dituturkan di bagian depan, dua tahun yang lalu pemuda ini berpisah dari Suat Hong dan langsung dia pulang ke Pulau Kura-Kura di Lam Hai. Tepat seperti dugaannya semula, gurunya, Lam Hai Seng Jin, terheran-heran dan kagum mendengar penuturan muridnya, terutama pengalaman muridnya yang bertemu dan bersahabat dengan penghuni Pulau Es. Tak lupa Kuei Elun bercerita juga tentang kematian Ung So Ancu, gadis Pulau Neraka yang dicintainya dengan suara berduka. Setelah muridnya selesai bercerita, kakek itu berkata, pengalamanmu sudah cukup, muridku. Sekarang yayarlah kau memperdalam ilmumu dan menerima sisa-sisa dari semua kepandaianku. Setelah itu, berangkatlah kau lagi ke daratan besar. Negara sedang kacau balau dilanda oleh para pemerontak. Penagamu dibutuhkan. Kabarnya Kaisar mengungsi kesecuan, maka sebaiknya kalau kau kelak menyusul ke sana untuk membantu Kaisar. Jangan membiarkan dirimu terbujuk oleh kaum pemerontak. Demikianlah, Kuei Elun berlatih silat untuk yang terakhir dari gurunya, terutama sekali memperhebat ilmu pedang yang dimainkan bersama dengan kipas di tangan kirinya. Setahun kemudian berangkatlah dia meninggalkan pulau Kura-Kura untuk kedua kalinya, mendarat di daratan besar dan langsung dia pergi ke barat, kesecuan. Kebetulan sekali dia tiba pada hari itu juga, berbareng dengan datangnya Suat Hong. Hanya bedanya, kalau Suat Hong datang dari timur, adalah Kuei Elun datang dari selatan, akan tetapi mereka memasuki daerah yang sama yaitu yang dikuasai oleh Bong Chiang Kun. Kuei Elun terus melaporkan diri dan langsung diterima sebagai sukarelawan. Dia tidak tahu bahwa pada siang hari itu juga Suat Hong datang dan bertemu dengan perwira amet dari pasukan Arab yang diperbantukan. Tanpa disengaja, ketika Kuei Elun berjalan-jalan dan bertemu dengan para prajurit Hong, bertanya-tanya tentang keadaan, dia mendengar kelakar seorang di antara para prajurit itu. Wah, enak juga menjadi Panglima Tentara Asing. Selain jaminannya lebih hebat, juga hiburannya lebih luar biasa lagi. Bayangkan saja, darah perkasa yang menghebohkan siang tadi, kabarnya akan diserahkan sebagai hadiah kepada Panglima Husin. Ah, masa? Hem, jelita sekali dia. Dan masih perawan hijau lagi. Akan tetapi ilmu silatnya hebat. Jangan-jangan Panglima itu akan mampus olehnya. Mudah-mudahan begitu. Tapi Panglima itu terkenal pandai. Lihat saja perwira amet itu, di mana-mana para wanita tergila-gila kepadanya. Agaknya mereka memiliki jimat untuk menundukkan hati wanita. Mendengar ini Kuei Elun mengerutkan alisnya. Tak disangkanya di tempat seperti ini dia mendengarkan peristiwa yang sepantasnya terjadi di dunia penjahat. Seorang darah dihadiahkan begitu saja. Mendengar bahwa darah itu lihai ilmu silatnya, dia jadi tertarik. Kalau wanita itu lihai, mana bisa dia dihadiahkan begitu saja dia ikut bicara sambil tersenyum. Aha, kau tidak tahu, kawan. Banyak jalan yang dapat dilakukan oleh Bong Chiang Kun. Dan kabarnya, tidak pernah ada wanita yang dapat melawan apabila dikehendaki oleh Panglima Husin itu. Apalagi kalau Bong Chiang Kun sudah mengizinkannya, dan dalam hal ini, agaknya Bong Chiang Kun selalu berusaha mengambil hati orang-orang berkulit hitam itu. Kuei Elun makin tak senang hatinya. Dia mendengarkan dengan teliti dan akhirnya memperoleh keterangan bahwa darah yang hendak dihadiahkan itu kabarnya telah dikurung di dalam pesanggerahan, yaitu rumah kecil terpencil yang oleh para prajurit diberi nama tempat penjagalan perawan. Hem, semenjak kecil suhu menanamkan sifat pendekar, membela keadilan dan kebenaran kepada ku, Kuei Elun berpikir, biarpun sekarang aku menjadi seorang pejuang, tetap aku harus menentang kejahatan, dari siapapun juga datangnya. Dengan pikiran ini Kuei Elun mulai melakukan penyelidikan. Pada sore hari itu dia sudah mendekati rumah pesanggerahan itu dan menyelingap untuk menyelidiki dari jarak dekat, kalau mungkin memasuki rumah itu dan menolong si gadis yang hendak dijadikan korban. Melihat betapa di empat penjuru terdapat empat orang penjaga yang selalu melakukan perondaan mengelilingi pesanggerahan itu, Kuei Elun bersembunyi dan mengintai. Penjaga-penjaga yang memegang pedang ular dan perisai kura-kura itu kelihatannya bukan penjaga-penjaga sembarangan. Dia harus menanti sampai malam tiba, barulah ada harapan baginya untuk dapat memasuki pesanggerahan itu tanpa diketahui orang. Asal saja dia tidak terlambat, pikirnya. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat seorang perwira Arab yang berkumis rapi datang menghampiri pesanggerahan itu. Empat orang penjaga menghadangnya, mereka bercakap-cakap dan perwira itu dibiarkan oleh para penjaga memasuki pesanggerahan. Hem, ini agaknya pembesar yang dihadiahi gadis itu, pikir Kuei Elun dengan marah sekali. Kalau dia harus menanti lebih lama lagi, mungkin tidak akan terlambat. Kebetulan sekali terdapat seorang penjaga meronda di dekat tempat dia bersembunyi. Keparat busuk Kuei Elun berseru marah dan dia meloncat dari tempat sembunyinya. Penjaga itu terkejut, cepat menarik perisai kura-kura di depan dadanya dan mengangkat pedangnya, siap untuk menyerang. Hak ii tubuh Kuei Elun yang meloncat ke atas itu langsung menendang dengan tumit kaki kanan di depan. Beres perisai kura-kura itu ternyata kuat menahan tendangan Kuei Elun, akan tetapi pemegangnya terdorong dan terjengkang bergulingan. Mendengar suara berisik ini, berdatanglah para penjaga lain. Dalam waktu sebentar saja Kuei Elun terpaksa harus mencabut pedang dan kipasnya, mengamuk deketung oleh belasan orang penjaga yang bersenjata pedang ular dan perisai kura-kura itu. Sementara itu, perwira berkumis yang datang tadi bukan lain adalah perwira amad. Dia baru saja berhasil meyakinkan para penjaga bahwa dia datang untuk memeriksa apakah darah itu masih berada di pesanggerahan. Dia terkejut mendengar suara ribut-ribut. Ketika dia menengok, dia melihat seorang pemuda perkasa sedang diketung para penjaga. Perwira yang cerdik ini menduga bahwa tentu pemuda itu datang untuk menolong Suat Hong, maka dia bergegas memasuki rumah itu. Dua orang pelayan wanita dibentaknya untuk minggir. Aku harus menjaga dia, ada orang jahat datang didorongnya daun pintu kamar dan cepat ditutupnya dari dalam. Melihat Suat Hong rebah terlentang dan tidur pulas di atas lantai, amad cepat berlutut dan mengeluarkan sebuah botol hijau dari sakunya. Huh, benar jahat. Mengorbankan siapa saja tanpa pilih bulu gerutunya sambil membuka tutup botol hijau yang cepat dia tempelkan di depan hidung Suat Hong. Tak lama kemudian darah itu terbangun. Dia mengeluh dan merintih, Aduh, pening kepalaku. SSTTT. Nona Suat Hong. Sadarlah, aku datang menolongmu. Amad mengguncang-guncang darah itu. Suat Hong membuka matanya dan terkejut melihat Amad berlutut di dekatnya. Lekas kau cium ini, Amad kembali mendekatkan botol di depan hidung Suat Hong. Gadis itu memang sudah mempunyai kesan baik terhadap diri Amad, Maka dia tidak membantah dan disebutnya botol itu. Tercium bau keras dan dia tersedak lalu berbangkis. Apa, apa yang terjadi Suat Hong bertanya, Kepalanya masih agak pening. Lekas kau telan ini, Amad memberikan sebutir pil hitam. Engkau telah terkena racun hasis yang dicampurkan di dalam anggur. Ini obat penawarnya. Teringatlah Suat Hong dan tahulah dia mengapa dia tertidur di lantai. Tanpa bertanya lagi dia lalu menelan pil kecil itu dan benar saja, Peningnya hilang dan pikirannya terang kembali. Nona, aku mendengar bahwa siang tadi kau dijamu oleh mereka. Tahulah aku bahwa kau tentu diberi anggur bercampur hasis. Lekas kau keluar, di luar sedang terjadi pertempuran. Seorang pemuda agaknya datang hendak menolongmu, Dia bersenjata pedang dan kipas. Kwe Elun Suat Hong berseru kaget, Menyambar pedangnya di atas meja dan hendak lari keluar. Nanti dulu, Nona. Suat Hong berhenti. Kau baik sekali, Saudara Amad. Aku berterima kasih padamu. Bukan itu. Kau, kau harus lukai aku dengan pedang itu. Kalau tidak, aku akan dihukum mati sebagai pengkhianat. Barulah Suat Hong sadar betapa perwira ini telah menolongnya dengan taruhan nyawa sendiri. Kau adalah seorang yang amat baik, bagaimana mungkin aku tega untuk melukaimu. Kau sahabatku, dan ternyata di segala bangsa, ada saja manusianya yang jahat dan baik, Tidak ada bedanya dengan bangsa lain. Aku mengerti maksudmu, Saudara Amad. Nah, biar ku rebohkan kau dengan totokan. Suat Hong bergerak cepat sekali, dan tahu-tahu dua jalan darah di tubuh Amad telah ditotoknya. Perwira itu terguling reboh dan tak mampu bergerak karena kaki tangannya menjadi lumpuh, tubuhnya lemas tak mampu bergerak. Suat Hong cepat menyambar botol dan sisa obat penawar, memasukkannya di dalam sakunya, kemudian dia menemdang meja kursi sampai terpelanting ke kanan-kiri sehingga menimbulkan kesan seolah-olah di kamar itu telah terjadi pertempuran, mencabut pedang dari pinggang Amad dan melemparkan pedang di lantai, kemudian dia memegang tangan Amad dan berkata, suaranya terharu, selamat tinggal, saudara Amad. Sekali lagi terima kasih dan kita takkan bertemu kembali. Hanya dengan bibir dan pandang matanya saja Amad tersenyum penuh kagum, mulutnya hanya dapat berkata, kau, setangkai bunga di padang pasir. Suat Hong melompat dan berlari keluar. Dua orang pelayan wanita yang lari mendatangi dia tendang terguling dan menjerit-jerit, kemudian dia terus lari keluar. Heran juga ketika dia melihat bahwa dugaannya tadi benar ketika mendengar penuturan Amad tentang seorang pemuda bersenjata kipas dan pedang. Kwe Elun telah datang dan mengamuk di luar pesanggerahan. Gerakan pemuda itu hebat bukan main karena memang selama satu tahun dia berlatih dengan tekun. Akan tetapi ternyata para pengeroyuknya juga merupakan pasukan yang terlatih dan memiliki keistimewaan. Bukan hanya senjata mereka yang aneh, yaitu pedang ular dan perisai kura-kura, akan tetapi juga mereka itu membentuk barisan yang kokoh kuat, saling membantu. Perisai digunakan untuk berlindung, kemudian pedang ular itu meluncur dari depan perisai, persis gerakan seekor kura-kura menyerang dan menyembunyikan kepala di dalam batoknya. Kwe Elun merasa kewalahan juga menghadapi kepungan yang ketat ini. Akan tetapi dia mengamuk dengan penuh keberanian dan akhirnya dia dapat membobol kepungan dengan jalan berloncatan ke sana sini, kemudian mendadak dia meloncat melewati kepala pengepung yang berada di belakangnya. Begitu berada di luar kepungan, dia berhasil merobohkan dua orang pengeroyok dengan pedang dan pipasnya. Empat belas orang sisa pasukan itu sudah mengepung lagi, akan tetapi mendadak terdengar lengking nyaring dan robohlah empat orang diserang oleh suat hang dari luar kepungan. Nona Hon, Kwe Eto Ako, mari kita rasmi mereka ini seru suat hang. Kwe Elun Girang bukan main, tak pernah disangkanya bahwa darah yang hendak dijadikan korban itu adalah Hon Suat Hang. Dia merasa kecelik juga, karena ternyata bahwa gadis yang akan ditolongnya itu berbalik malah menolongnya. Kita lari saja, Nona. Tidak perlu melawan tentara yang amat banyak. Tidak aku harus bunuh dulu si keparat si Bong. Pada saat itu terdengar suara hiruk pikuk dan berbondong-bondong datanglah pasukan besar dipimpin oleh Bong Chiang Kun sendiri. Melihat Bong Chiang Kun, suat hang menjadi marah sekali. Dari mulutnya terdengar suara melengking nyaring dan tubuhnya melesat seperti terbang cepatnya, pedangnya menyambar sebagai sinar kilat ke arah Bong Chiang Kun. Pang Lima ini terkejut, menggerakkan pedang menangkis. Terdengar suara berdemcing nyaring dan pedang di tangan Pang Lima itu patah di sesul robohnya tubuhnya yang berkelojotan karena ternyata lehernya hampir putus terbabat pedang di tangan suat hang. Nona, jangan, Kwe Elun lari mendekat. Mereka sudah dikepung oleh ratusan orang prajurit yang menjadi bengong menyaksikan kematian komandan mereka secara tidak disangka-sangka itu. Semua orang menduga bahwa tentu Nona yang tadinya melamar sebagai sukarelawati dan pemuda yang menjadi sukarelawan ini tentulah metu-metu dari pihak pemerontak. Tangkap metu-metu. Bunuh mereka. Tahan semua senjata Kwe Elun berteriak, suaranya mengatasi semua keributan itu. Semua orang menahan senjata dan memandang kepada pemuda itu dengan marah. Mau bicara apa lagi metu-metu yang sudah membunuh komandan mereka ini? Saudara-saudara sekalian. Kami berdua bukan metu-meta pemerontak, sama sekali bukan. Bahkan kami adalah musuh-musuh pemerontak. Kami berdua adalah sungguh-sungguh hendak membantu gerakan Seri Baginda Kaisar untuk menghalau pemerontak dari kota raja. Akan tetapi celakanya, Nona Han Suat Hang yang beriktikat baik ini dicurangi oleh Bong Chiang Kun. Sukar lawati yang gagah perkasa ini, yang akan dapat membantu banyak sekali kepada Seri Baginda, oleh Bong Chiang Kun hendak dikorbankan sebagai hadiah kepada Panglima Arab, untuk diperkosa. Tentu saja kami melawan kejahatan ini. Tangkap. Bunuh. Dia telah membunuh Bong Chiang Kun. Jangan percaya hasutan mulut metu-meta pemerontak. Kini tempat itu penuh dengan prajurit, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan banyaknya. Mereka sudah marah semua karena biarpun di antara mereka ada yang dapat memaklumi kebenaran ucapan Kuei Elun, namun kenyataan dibunuhnya Bong Chiang Kun tentu saja menggegerkan dan mengacaukan mereka. Dengan senjata di tangan mereka sudah mengeroyok dua orang itu. Menyesal tidak berhasil, Nona. Tidak apa, To'ako. Mati di sampingmu membesarkan hati. Benarkah? Tentu saja, karena engkau seorang yang baik sekali, Kuei To'ako. Kalau begitu, marilah mati bersama. Pemuda itu dengan wajah berseri sudah siap dengan sepasang senjatanya. Mereka saling membelakangi dan saling melindungi. Para prajurit sudah berdesak-desakan hendak menyerbu. Tiba-tiba terdengar suara yang halus dan tenang, namun penuhi bawah, harap Kuei sekalian tidak menggerakkan senjata. Sungguh ajaib sekali. Biarpun ada di antara mereka yang tidak mempedulikan kata-kata ini dan hendak tetap menyerang, tiba-tiba saja merasa bahwa tangan mereka tidak mampu bergerak. Terdengar seruan-seruan kaget dan heran, dan kini semua mata memandang kepada seorang pemuda yang dengan tenangnya berjalan memasuki kepungan itu, dengan membuka jalan di antara para prajurit. Juga Kuei Elun dan Swathang mengeluarkan seruan tertahan. Mereka berdua pun merasa betapa tangan mereka tidak dapat digerakkan. Otomatis mereka pun menoleh dan melihat pula seorang pemuda yang memasuki kepungan itu dengan sikap tenang sekali. Pemuda yang pakaiannya sederhana, agak kurus, matanya memancarkan sinar yang luar biasa, pemuda yang memandang kepada Swathang dengan senyum di bibir. Su, Suheng tiba-tiba Swathang menjerit, pedangnya terlepas dari pegangan dan sambil terisak dia lari menghampiri lalu menubruk pemuda itu yang bukan lain adalah kuasin leong. Suheng, ayuh, Suheng, ibuku. Tenanglah, Sumoy, tenanglah, suara sin leong mengandung wibawa yang luar biasa, sehingga Swathang yang dilanda kekagetan dan keharuan hebat karena sama sekali tidak menyangka bahwa Suheng yang masih hidup itu dapat memenangkan hatinya. Suheng, betapa bahagia rasa hatiku. Suheng, jangan kau tinggalkan aku lagi. Tidak, Sumoy. Tidak lagi. Aku cinta padamu, Suheng. Aku cinta padamu tanpa malu-malu. Suheng meneriakan suara hatinya ini di tengah-tengah kepungan ratusan. Bahkan ribuan orang prajurit. Kwe Elun memandang semua itu dan dua titik air mata membasahi bulu matanya. Dia merasa terharu, juga girang sekali. Girang melihat kebahagiaan Swathang dan sekaligus dia teringat kepada Soan Chu. Dia pun sudah dapat bergerak, melangkah maju dan berkata, Kuatai Hiap, syukur bahwa engkau masih dalam keadaan selamat. Sungguh aku ikut merasa girang. Sin Leung tersenyum kepadanya. Kwe Eto Ako, engkau seorang sahabat yang baik. Simpanlah pedang dan kipasmu, tidak perlu melanjutkan pembunuhan yang tidak ada gunanya ini. Kwe Elun menurut, akan tetapi matanya memandang ragu. Sambil menyarungkan pedang dan menyimpan kipasnya, dia bertanya, akan tetapi, mereka itu terdengar teriakan-teriakan dari para pengepung. Tangkap mat-mat musuh. Bunuh pemerontak. Tangkap pembunuh Bong Chiang Kun. Ribuan orang prajurit sudah bergerak lagi. Swathang memegang lengan suhengnya dan Kwe Elun juga mendekati Sin Leung. Betapapun juga, gentar dia menghadapi ribuan orang yang berteriak itu, apalagi dia tidak boleh melawan. Ketenangan Sin Leung membuat dia mencari perlindungan dekat pemuda ini. Sin Leung memegang lengan suhengnya. Terdengarlah suaranya penuh kesabaran dan ketenangan yang wajar. Cui sekalian tahu bahwa mereka berdua ini bukan mat-mat, dan Cui tahu apa yang telah terjadi. Maka harap Cui perkenankan kami pergi, kemudian sebaiknya melaporkan kepada seri baginda apa yang telah terjadi sehingga dapat diambil tindakan tepat. Demi ketertiban, suara ini demikian halus, akan tetapi mengatasi semua teriakan dan anehnya orang-orang itu tidak berteriak-teriak lagi. Kami hendak pergi sekarang Sin Leung memegang lengan Swathang dengan tangan kanannya, memegang lengan Kwe Elun dengan tangan kiri, lalu menarik kedua orang itu keluar dari kepungan. Swathang dan Kwe Elun melangkah dengan bengong, merasa seperti dalam mimpi saja karena ketika mereka melangkah pergi melalui ribuan orang pasukan itu, tidak ada seorang pun di antara para prajurit yang mencoba untuk menghalangi mereka, bahkan ajaibnya, tidak ada seorang pun yang memandang mereka, seolah-olah para prajurit itu tidak melihat mereka. Dan memang begitulah. Para prajurit itu pun bengong ketika secara tiba-tiba setelah pemuda tampan halus itu berpamit, tiga orang itu tiba-tiba saja lenyap dari situ tanpa meninggalkan bekas. Setelah Sin Leung dan dua orang temannya pergi jauh, barulah tempat itu menjadi gempar. Akhirnya Kaisar memperoleh laporan tentang semua peristiwa yang terjadi. Panglima Husin dikirim pulang dan pimpinan pasukannya diserahkan kepada Ahmed. Sementara itu, Sin Leung, Kwe Elun dan Swathang pergi meninggalkan secuan. Ketika mereka tiba jauh dari daerah itu, mereka berhenti dan Swathang berkata, Su Heng, mengapa kita meninggalkan secuan? Aku ingin sekali menjadi Sukarlawati, membantu Kaisar dan membasmi pemberontak yang telah mengakibatkan kematian ibu, kematian So An Chu dan ayahnya, bahkan kematian kakek buyutku. Benar apa yang dikatakan Nona Swathang, Kwa Tai Hiap? Perjuangan menanti tenaga kita. Marilah kita bertiga membantu kerajaan membasmi pemberontak. Sin Leung menarik napas panjang, memegang tangan sumoinya dan diajak duduk di atas rumput. Swathang duduk dekat Su Hengnya dan memandang wajah Su Hengnya dengan penuh kagum dan kasih sayang. Kwe E To Ako, benarkah Heng kau tertarik dengan perang? Dengan saling bunuh-membunuh antara manusia, antara bangsa sendiri itu? Betapa mengerikan, To Ako. Menggunakan ilmu silat untuk membela yang lemah dan menentang yang jahat masih dapat dimengerti dan masih mending. Akan tetapi bunuh-membunuh hanya untuk membela sekelompok manusia lain saling memperebutkan kemuliaan duniawi, sungguh patut disesalkan. Mereka itu hanya ingin memergunakan orang lain demi mencapai cita-cita sendiri. Airh, apa yang dikatakan Su Heng memang tepat, kwe E To Ako. Ingat saja apa yang barusan telah aku alami. Aku jauh-jauh datang untuk menjadi sekarlawati, membantu mereka, akan tetapi belum apa-apa aku sudah akan dikorbankan demi untuk menyenangkan hati panglima asing itu. Suat Hang berkata, kemudian dia menceritakan pengalamannya kepada Sin Leong, semenjak mereka berpisah dan dia ditolong oleh kakek buyutnya, sampai dia berpisah dari kwe E Loon meninggalkan ibunya yang menghadapi maut. Aku tidak berhasil mencari S.W.I. Mio dan To Anki yang kutipipi pusaka-pusaka pulau S. Maka aku berniat membantu kaisar sekaligus mencari mereka yang kurasa melarikan diri membawa pusaka-pusaka itu untuk mereka sendiri. Sungguh mengemaskan. Jangan tergesa-gesa berperasangka buruk terhadap orang lain, sumoy. Kehak kita memang harus mencari mereka dan meminta kembali pusaka-pusaka itu untuk kita bawa kembali ke Pulau S. Kwe E Loon juga menceritakan riwayatnya semenjak dia berpisah dari Suat Hang. Kemudian mereka minta agar Sin Leong suka menceritakan riwayatnya. Bagaimana engkau yang menurut cerita kakek buyut dilempar ke sumur ular dan ditutup dengan reruntuhan goa, dapat menyelamatkan diri, Su Heng? Dan selama ini engkau kemana saja? Sin Leong tersenyum. Aku memang nyaris tewas di sumur itu, akan tetapi memang agaknya belum tiba saatnya aku mati, maka batu mustika hijau kepunyaanmu ini telah menolongku, sumoy. Sin Leong mengeluarkan mustika hijau itu. Suat Hang menerima batu itu dan menciumnya. Terima kasih, kau telah menyelamatkan Su Heng katanya Girang. Sin Leong lalu menuturkan dengan singkat keadaannya selama dua tahun di dalam sumur ular sampai dia berhasil keluar ketika sumur itu dibongkar oleh Hon Bu Ong dan orang-orang kerdil. Ahaha, ibunya yang mencelakanmu, anaknya yang tanpa sengaja menolongmu Suat Hang berseru heran. Lalu bagaimana kau bisa datang ke secuhan dan menyelamatkan aku dan kue to aku? Mula-mula aku pergi ke kota raja dan mendengar betapa ibumu, juga soancu telah tewas di sana, akan tetapi juga bahwa ibu tirimu dekwatlin juga tewas pula. Karena aku menduga bahwa peristiwa itu tentu membuat engkau dimusuhi oleh para pemberontak, maka aku yakin bahwa kau tentu membantu kaisar di secuhan, Maka aku segera menyusul ke sini dan kebetulan sekali melihat engkau dan kue to aku dikeroyok para prajurit. Sin Leong tidak memberitahukan bahwa sesungguhnya telah terjadi keajaiban pada dirinya sehingga seolah-olah dia tahu bahwa semuanya berada di secuhan. Seolah-olah apa yang terjadi bukan merupakan rahasia lagi baginya. Tiba-tiba kue Elun bertanya, nada suaranya hati-hati dan penuh sungkan, kuatai hiap, sejak dulu saya tahu bahwa tai hiap memiliki kepandayan luar biasa. Akan tetapi, tadi di sana seruan tai hiap membuat ribuan orang berhenti bergerak, bahkan aku pun tidak mampu bergerak. Kemudian, ketika kita pergi, terjadi keajaiban, seolah-olah mereka itu sama sekali tidak melihat kita pergi. Sin Leong hanya tersenyum dan mengangkat pundak tanpa menjawab. Benar. Apa yang telah kau lakukan tadi, Su Heng Suat Hang juga bertanya. Tidak apa-apa, Sumoy. Engkau pun melihat sendiri. Kita pergi dari mereka, dan karena tidak ada permusuhan atau kebencian di hatiku, tentu saja mereka pun tidak melakukan apa-apa. Suat Hang memang sejak dahulu sudah tahu akan keandahan watak Su Hengnya dan kadang-kadang ucapan Su Hengnya tidak dimengerti sama sekali, maka jawaban sederhana ini cukup baginya. Tidak demikian dengan Kue Elun pemuda ini menduga bahwa pemuda Pulau Es itu bukanlah manusia biasa, maka cepat dia berkata, Kua Tai Hai, jika Tai Hiap berkenan, saya, saya mohon petunjuk. Sin Leong menoleh, memandang. Mereka bertemu pandang dan Sin Leong tersenyum lagi. Kau sebaiknya pulang saja ke Pulau Kura-Kura, Kue Eto Aku. Dan mengingat engkau suka sekali akan ilmu silat dan aku yakin bahwa engkau tidak akan menggunakan ilmu itu untuk berbuat jahat, maka mungkin aku dapat menambahkan sedikit tingkat ilmumu itu. Harap kau coba-coba mainkan pedang dan kipasmu itu sebaik mungkin. Bukan main girangnya hati Kue Elun. Dia menjura dengan hormat sambil mengucapkan terima kasih, kemudian dia mencabut pedang dan kipasnya lalu bermain silat di depan Sin Leong dan Suat Hong. Seperti kita ketahui, dari kitab kuno Sin Leong memperoleh ilmu luar biasa, yaitu mengenal semua inti ilmu silat dari gerakan pertama saja. Maka setelah Kue Elun mainkan jurus-jurus simpanan yang paling lihai dan menghentikan permainan silatnya, Suat Hong bertepuk tangan memuji, sedangkan Sin Leong berkata, ada kelemahan-kelemahan di dalam beberapa jurusmu, to aku. Pemuda luar biasa ini lalu memberi petunjuk kepada Kue Elun yang menjadi terheran-heran, kagum dan girang sekali. Petunjuk-petunjuk itu merupakan penyempurnaan dari semua ilmu silatnya. Dia menerima dan melatih petunjuk-petunjuk ini dan demikianlah, sampai hampir sebulan lamanya, tiga orang ini melakukan perjalanan ke timur dan di sepanjang perjalanan, Kue Elun menerima petunjuk-petunjuk dari Sin Leong, bahkan Kue Elun menerima pelajaran latihan untuk menghimpun tenaga Sin Kang. Selama sebulan itu, Kue Elun memperoleh keyakinan bahwa pemuda Pulau Es ini benar-benar bukan seorang manusia biasa. Tindak tanduknya, bicaranya, pandang matanya, dan betapa pemuda itu dapat mengerti ilmu silatnya lebih sempurna daripada dia sendiri. Maka ketika tiba saatnya berpisah, dia tanpa ragu-ragu menjatuhkan diri berlutut di depan Sin Leong. Harap jangan berlebihan, Kue Elun to aku, kata Sin Leong. Wah, to aku. Apa-apaan ini suat hang juga mencela. Kua Tai Hiap, saya boleh dibilang adalah murid Tai Hiap. Dan Hon Li Hiap, agaknya belum tentu selama hidupku akan dapat bertemu lagi dengan Jiwi, kalian. Perkenankan saya, Kue Elun, mengaturkan terima kasih dan selama hidup saya tidak akan melupakan Jiwi. Kusah, sudahlah, to aku. Kita berpisah di sini. Engkau ke selatan dan kami akan terus ke timur. Mari, Sumoy, kita lanjutkan perjalanan, kata Sin Leong dengan suara tenang dan biasa saja, lalu mengajak Sumoy-nya pergi dari situ. Suat Hang beberapa kali menengok dan melihat Kue Elun masih berlutut dengan metu basah air mata. Dia pun terharu, akan tetapi tidak lagi merasa sengsara seperti ketika dia berpisah dari Kue Elun hampir dua tahun yang lalu. Kini Sin Leong, Su Heng-nya, pria yang dicintainya, berada di sampingnya. Tidak ada lagi perkara apapun di dunia ini yang dapat menyusahkan hatinya lagi. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Bu Eswe Inio dan Lito Anki, dua orang muda yang dipercaya oleh Suat Hang untuk menyelamatkan pusaka-pusaka pulau es. Benarkah dugaan Suat Hang bahwa mereka itu bertindak curang, mengangkangi sendiri pusaka-pusaka yang secara kebetulan terjatuh ke tangan mereka itu? Sama sekali tidak demikian. Mari kita mengikuti perjalanan mereka semenjak mereka meninggalkan kota raja. Malam hari itu, mereka berhasil lolos keluar dari kota raja dan semalam suntuk terus melarikan diri ke barat. Pada keesokan harinya, dengan tubuh lesu dan lelah, mereka sudah tiba jauh dari kota raja. Selagi mereka hendak mengasoh, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari belakang. Mereka terkejut dan cepat menyelingap ke dalam semak-semak untuk bersembunyi. Akan tetapi, empat orang yang menunggu kuda itu sudah melihat mereka dan begitu tiba di tempat itu, mereka meloncat turun, mencabut senjata dan seorang di antara mereka berseru, dua orang pengkhianat rendah, keluarlah. Dari tempat persembunyian mereka, SWI Nilo dan Tuan Ki mengenal empat orang itu. Mereka adalah bekas-bekas teman mereka ketika masih membantu Anglu San dahulu di masa perjuangan. Karena mengenal mereka dan tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang Kang Ou yang dahulu juga membantu pemberontakan karena sakit hati kepada kelaliman kaisar, SWI Nilo dan Tuan Ki meloncat keluar. Lim Tuan Ki tersenyum memandang kepada kakek berusia lima puluh tahun yang memimpin rombongan empat orang itu. Kakek ini bernama Tio Sokbi, murid dari seorang tokoh Kang Ou kenamaan, yaitu Tian Tok Bong Sebin. Ada pun tiga orang yang lain adalah orang-orang Kang Ou yang agaknya tunduk kepada Tio Sokbi ini, namun menurut pengetahuan Tuan Ki, kepandayan mereka tidaklah perlu dikhawatirkan. Hanya orang si Tio ini lihai. Tio Toako, kita sama mengerti bahwa perjuangan kita hanya untuk menghalau kaisar lalim. Urusan kami di Istana de Kuatlin sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan perjuangan. Harap Toako tidak mencampuri urusan pribadi dan suka mengalah, membiarkan kami pergi dengan aman. Hahaha, Lim Toan Ki, enak saja kau bicara. Setelah berhasil memperoleh pusaka-pusaka keramat, mau lolos begitu saja dan melupakan teman. Kami berempat tentu akan menerima uluran tanganmu yang bersahabat kalau saja persahabatan itu kau buktikan dengan membagikan sebagian pusaka itu. Demikian banyaknya, buat apa bagi kalian? Membagi sedikit kepada kawan, sudah sepatutnya. Haha Tio Sa'abi berkata sambil menudingkan senjata Toya di tangannya ke arah punggung Toan Ki, di mana terdapat buntalan pusaka yang dititipkan kepadanya oleh Suat Hong. Ya, sebaiknya bagi rata, bagi rata antara teman sendiri, Saudara Lim Toan Ki dan Nona Bu Eswe ini lho kata orang kedua, sedangkan teman-temannya juga mengangguk setuju. Toan Ki terkejut. Mengertilah dia bahwa tentu empat ini malam tadi ikut mengetung dan mereka mendengar penitipan pusaka itu oleh Suat Hong, maka mereka lalu diam-diam mengejar sampai di hutan ini. Hmm, saudara-saudara, kalau kalian tahu bahwa ini adalah pusaka tentu kalian tahu pula bahwa ini bukanlah milikku, dan aku hanya dititipi saja dan tidak berhak membagi-bagikan kepada siapapun juga. Hahaha, lagaknya, siapa mau percaya omonganmu? Pusaka-pusaka dari Pulau Es yang hanya dikenal di dunia Kang Ou sebagai dalam dongeng telah berada di tangan kalian dan kalian benar-benar tidak menghendakinya? Bohong kata Tio Sa'bi sambil tertawa mengejek. Bohong atau tidak, apa yang dikatakan oleh Ki Koko adalah tepat. Kami tidak akan membagi pusaka kepada kalian atau siapapun juga. Habis kalian mau apa Bu Eswe ini mah membentak sambil mencabut pedangnya? Haha, wah lagaknya. Kalau begitu, pusaka itu akan kami rampas dan kalian berdua, mati atau hidup, akan kami seret kembali ke kota Raja Kata Tio Sa'bi sambil memutar Toyanya, diikuti oleh tiga orang kawannya. Eswe Inyo dan To'anki menggerakkan senjata dan melawan dengan mati-matian. Ilmu Toya yang dimainkan oleh Tio Sa'bi amat hebat dan aneh karena dia adalah murid dari Tiantok. Tiantok, racun langit, terkenal sebagai seorang ahli racun dan sebagai pemuja tokoh dongeng kau C.E. Tiansi Raja Monyet, maka yang paling hebat di antara ilmu silatnya adalah ilmu silat Toya Panjang yang disebut Kim Kau Pang seperti senjata tokoh dongeng kau C.E. Tiansi Raja Monyet. Muridnya ini, biarpun senjatanya Toya, namun dimainkan dengan gerakan yang amat aneh dan sebentar saja To'anki sudah terdesak olehnya. Namun Lim To'anki adalah seorang murid Hoasan Pai yang memiliki dasar ilmu yang bersih dan kuat. Selain itu dia sudah mempunyai banyak pengalaman, bahkan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah murid Hoasan Pai. Selain dia tidak pernah mengaku karena takut membawa-bawa nama Hoasan Pai dengan pemberontakan, juga ilmu silatnya sudah dia campur dengan ilmu silat lain sehingga tidak kentara benar. Dengan gerakan pedang yang indah dan cepat, dia dapat menjaga diri dari desakan Toya di tangan Tio Sa'bi. Di lain pihak, S.W.I. Nielo yang menghadapi pengeroyokan tiga orang itu tidak mengalami banyak kesulitan. Wanita muda ini pernah digembleng oleh Ngekwat Lin, sedikit banyaknya telah mewarisi ilmu yang dasyat dari wanita itu. Kini dikeroyok oleh tiga orang lawan yang tingkatnya di bawah dia, tentu saja dia dengan mudah dapat mempermainkan mereka. Terdengar S.W.I. Nielo mengeluarkan suara melengking berturut-turut seperti yang biasa dikeluarkan oleh Ngekwat Lin, dan tiga orang lawannya roboh berturut-turut dengan terluka parah, tidak mampu melawan lagi. Sambil melengking keras, S.W.I. Nielo meloncat dan membantu kekasihnya yang terdesak oleh Toya Tio Sa'bi. Kering! Teranggit! S.W.I. Nielo terhuyung, akan tetapi Tio Sa'bi merasa betapa telapak tangannya panas. Lim To'anki tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia menubruk maju dan memutar pedangnya, kemudian dibantu oleh kekasihnya dia terus mendesak sehingga permainan Toya dari murid Priantok itu menjadi kacau. Akhirnya, tiga puluh jurus kemudian, robohlah Tio Sa'bi, lengan kanannya terbacok dan terluka parah, juga pundak kirinya terobek ujung pedang S.W.I. Nielo.